selamat menikmati apabila benar tidak diwajibkan dan kita sholat di rumah namun hujannya pada saat itu redak apakah kita batalkan sholat kita di rumah dan melakukannya lagi di masjid atau kita teruskan Ustaz Syukran Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulullah ya hujan dapat menggugurkan sholat berjamaah hujan yang seperti apa adalah al-mator al-muballal yaitu hujan yang membuat kita basah ya hujan yang membuat kita basah kuyub ini adalah dapat menggugurkan sholat berjamaah oleh sebab itu muazzin dan ini banyak hukumnya tidak diketahui oleh para muazzin bahwa apabila hujan lebat turun maka redaksi azan dirubah imma kata-kata hayya ala sholah hayya ala falah diganti menjadi sollu firrihal atau menambahkan kata sollu firrihal setelah kita mengucapkan hayya ala sholah hayya ala falah maka di saat hujan lebat sholat jamaah gugur kewajibannya saat itu kita sholat di rumah masing-masing dan apabila pun hujan terhenti maka kita tetap melanjutkan sholat apabila kita hujan terhenti setelah kita masuk ke dalam sholat kita dengan takwiratul ihram maka kita tetap melaksanakan sholat karena apabila kita sudah masuk ibadah terutama ibadah wajib seperti itu maka kita tidak boleh membatalkannya la tubtilu a'malakum janganlah kalian membatalkan amal-amal ibadah kalian Allah wa ta'ala